Sama dengan orang yang menta'wil istawa dengan istawullah. Dita'wil dengan istawullah yaitu yang menguasai. Istawullah di dalam bahasa Arab artinya adalah menguasai setelah sebelumnya tidak berkuasa. Ada raja memerangi kerajaan yang lain kemudian berhasil menguasai. Mereka mengatakan, al-malik fulani istawullah ala mulk al-fulani. Raja tersebut telah menguasai. Sebelumnya bukan termasuk kekuasaan dia. Setelah berperang, bertempur akhirnya menjadi kekuasaan dia. Sekarang kalau kita katakan istawullah maknanya adalah istawullah. Allah istawullah di atas arsh. Apakah kita katakan bahwasannya Allah sebelumnya tidak menguasai arsh? Kemudian setelah itu baru menguasai arsh. Siapa yang menguasai arsh sebelum Allah? Ini adalah makna yang batil. Kalau mengatakan bahwasannya istaw adalah istawullah. Ini adalah makna yang keliru, makna yang salahnya adalah salah yang fatal. Karena istawullah maksudnya adalah menguasai setelah sebelumnya tidak berkuasa. Padahal Allah azawajal dialah yang mahal berkuasa. Segala sesuatu di bawah kekuasaan Allah azawajal. Nah ini sekedar contoh akibat dari menta'wil. Menta'wil ini hukumnya haram. Tidak boleh kita menta'wil.